Hai guys, Assalamualaikum, welcome back to my channel Buat temen-temen yang baru mampir ke channel aku Kenalin aku Aryani, tapi temen-temen bisa panggil aku aja Kali ini aku mau review produk terbarunya Makeover Yaitu Makeover Powerstay Vivid Waterlight Lipstain Ini produk barunya Makeover yang waktu itu baru launching sekitar beberapa hari lalu lah Kalau aku nggak salah Kalau temen-temen penasaran, bagus apa nggak sih ini Recommended untuk dipakai sehari-hari atau nggak Keep on watching Tapi sebelumnya jangan lupa di-subscribe dulu YouTube channel aku Biar aku makin semangat bikin videonya Jadi waktu aku beli Makeover Powerstay Vivid Waterlight Lipstain ini Dia tuh lagi diskon Pas waktu dia launching tuh ini lagi diskon Cuma dijual di akun official store-nya Makeover yang ada di Shopee Jadi harganya tuh tinggal Rp90.000-an gitu Tapi sayangnya, karena dia lagi diskon Jadi satu akun tuh cuma bisa beli satu produk Jadi mau nggak mau akhirnya aku beli ini Jadi sayang banget aku cuma bisa review satu shade aja Karena cuma boleh beli satu shade Akhirnya aku pilih yang shades nomor A07XOXO Kenapa aku pilih shades ini? Karena aku nyari warna nude-nya Dan kayak begini warnanya Nah sekarang aku mau ngebahas packaging-nya dulu Untuk packaging intinya sendiri Seperti packaging Makeover yang lainnya Nuansanya masih hitam Udah gitu di depannya ada tulisan Powerstay Vivid Waterlight Lipstain Di sisi sebelah kanannya itu dia ada nomor batch dan juga tanggal expired-nya Terus di belakang ada ingredients Udah gitu di bagian atasnya dia ada informasi shades-nya Untuk packaging intinya sendiri Dia itu badannya transparan Dove gitu Tutupnya warna hitam Ada tulisan makeover Udah gitu di bagian bawahnya ada informasi shades-nya Terus di bagian belakangnya ada nomor batch dan juga tanggal expired-nya Ini isinya 5,5 gram Aku suka banget packaging-nya Baik kotaknya maupun packaging intinya tuh Kelihatan elegan, classy, cantik Simple, ga neko-neko Khasnya makeover lah Pokoknya aku selalu suka packaging produk-produknya makeover Nah di kotaknya ini dia ga ada claim-nya Jadi waktu aku baca ada kata-kata lipstain Aku kirain ini tuh adalah lip tint Lip tint-lip tint biasa pada umumnya gitu Cuma waktu aku pake beberapa hari terakhir ini Kayaknya kok bukan Kayaknya bukan kayak lip tint yang biasa Aku pake Bukan kayak lip tint yang sebelum-sebelumnya aku ketahui Soalnya teksturnya itu dia creamy-creamy watery gitu Dan untuk ukuran lip tint menurut aku ini pigmented banget Ini ada warna yang termasuk warna kalemnya gitu Biasanya kan kalo lip tint itu warnanya ga ada yang kalem kan Warna kalo ga orange, jeder, merah, jeder gitu-gitu Dan biasanya lip tint itu ga bisa meng-cover area gelap yang ada di pinggir bibir aku Jadi warnanya aja yang misalnya merah gitu Cuma masih jelas banget keliatan kalo pinggiran bibir aku tuh ada bagian yang hitamnya Nah kalo ini tuh enggak Sekarang mau aku langsung pake aja Pada saat dipake itu dia kerasa watery Terus juga gampang banget di-apply-nya Ga ada yang patchy, smooth lah Seperti yang temen-temen bisa liat Ini tuh pigmentasinya bagus banget Kalo untuk dibilang ukuran lip tint ini tuh Pigmentasinya jauh lebih bagus daripada lip tint yang aku tau biasanya Walaupun pas pertama kali dipake itu ga yang langsung nutup Tapi sekitar 2 atau 3 layer tuh udah bisa nutupin warna gelap di pinggir bibir aku Dan warnanya tuh juga termasuk warna-warna kalem gitu loh Ga yang merah, jeder, orange, jeder gitu Jadi ini tuh lebih mirip sama lip cream menurut aku Tapi akhirnya aku tau kenapa dia ini ada kata-kata lipstainya Ntar makanya temen-temen nonton sampe abis Dia tuh aromanya manis, lembut gitu Terus dari segi kemampuan di-blend ini tuh bagus banget Gampang banget untuk di-blendnya Ga patchy, ga nge-crack Udah gitu nyaman banget di bibir Pas pake produk ini tuh rasanya bibir aku kayak lembab gitu Moist banget bibir aku rasanya Dan finishnya tuh lebih ke creamy Kayak creamy lip cream gitu Sama sekali ga lengket Nyaman banget pokoknya Tapi dengan kondisi yang kayak gini, yang lembab Itu pasti dia masih transfer Ini udah aku pake lama Sekitar 15 atau 20 menit yang lalu dan Masih transfer Jadi dia emang ga transfer proof Dan yang tahannya sendiri menurut aku bagus banget Rata-rata aku pake Dan aku ngerasa butuh touch up itu sekitar 5 jam Kalo masih sekitar 2 jam Bahkan ketika aku baru selesai makan pun Ini dia awet banget Emang dia pudar Tapi dia masih nge-stain di bibir aku warnanya Jadi bibir aku tuh ga yang Ilang warnanya Kayak kita kehilangan warna lip cream Kalo kita makan makanan berminyak itu engga Temen-temen bisa liat ini dia videonya Hai Udah di subscribe belum? Udah? Makasih Hai Nah ini tadi aku pake makeover Power Stay Bivid Waterlight Lip Stain Jam 7 Aku abis makan malem Aku tadi makan stick Minum air putih Dan begini hasilnya Emang pudar Terus terang pudar Tapi dia masih kayak nge-stain gitu Warnanya di bibir aku Mungkin ini yang tadi maksudnya Lip stain ini Tuh Walaupun aku udah kayak nge-jilat-jilat bibir Tuh Nah jadi dari situ aku baru nyadar Oh ini mungkin ya Kenapa dia ada embel-embel lip stain-nya Karena emang walaupun dia pudar Dia tetep nge-stain warnanya di bibir aku Makeover Power Stay Bivid Waterlight Lip Stain ini Bisa temen-temen beli di online shop Atau di Shopee-nya makeover Kalo harga resminya tuh Rp 105.000 Tapi kalo temen-temen beli di online shop lain Mungkin bisa kasih harga lagi murah Jadi kesimpulan aku sama produk ini adalah Aku suka banget Dan recommended banget untuk dipake sehari-hari Cocok juga untuk temen-temen yang punya masalah bibir kering Karena ini aku bener-bener ngerasa bibir aku tuh lembab banget pake ini Dan secara keseluruhan performanya tuh bagus Dan cukup awet juga Dan kalo mau di reapply Kita tuh tinggal langsung touch up aja Tanpa harus ngapus sisa lip product-nya yang ada di bibir kita setelah kita makan Jadi aku suka banget Jadi segitu dulu yang bisa aku share Tentang makeover Power Stay Bivid Waterlight Lip Stain ini Mudah-mudahan bermanfaat buat temen-temen Thank you so much for watching Jangan lupa di like dan di subscribe youtube channel aku Dan juga di follow instagram aku Karena di instagram juga banyak banget yang aku share disana Ada tips makeup, tutorial makeup, dan juga giveaway See you on my next video Bye! Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax